Ilmu Ulat Sutra Jilid 20 Kuan Tiong Liu tidak menunjukkan sikap gentar sedikitpun. Dia malah tertawa lebar. Kalian tidak perlu sok gagah dihadapanku. Siapa orangnya yang kalian undang untuk menghadapiku, suruh keluar saja sekalian seraut wajah tua pengti Hong sampai merah pada mendengar sindiran tersebut. Sebuah suara yang nyaring memecahkan keheningan seketika. Bukankah aku sudah keluar kata orang itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ucapannya selesai, orangnya benar-benar muncul. Dia adalah seorang hwasyu. Laksana seekor burung yang melayang turun dari atas sebatang pohon. Rupanya Cian Bin Hud dari Bu Tibun Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Tiba-tiba sesosok bayangan menukik turun lagi dari atas sebatang pohon yang lain. Model orang yang satu ini aneh sekali. Meskipun dia seorang laki-laki tapi alisnya digambar dan lagaknya seperti kaum wanita. Siapa lagi kalau bukan Kiu Bwe Hu dari Bu Tibun juga. Metuk Wan Tiong Liu mengerling sekilas. Dia tertawa dingin. Kedua huhoat besar dari Bu Tibun muncul dalam waktu yang bersamaan, tujuannya pasti untuk mencari aku Cian Bin Hud tertawa terbahak-bahak. Utang darah cabang 13 kami masih belum diperhitungkan dengan jelas Kuan Tiong Liu menungakan kepalanya dan ikut tertawa terbahak-bahak. Utang nyawa para murid Gobi Pei yang dibantai habis-habisan masih belum diganti tuntas sahutnya. Bagus. Manusia Si Kuan memang mempunyai nyali wajah Cian Bin Hud masih dipenuhi senyuman. Yei Peisa yang menyusul keluar belakangan memerhatikan sejak tadi. Kuan to aku, bagaimana ilmu kedua orang ini tanyanya dengan suara lirih. Belum sempat Kuan Tiong Liu menjawab sinar matu Cian Bin Hud sudah beralih kepada Yei Peisa. Matanya membelalak, kemudian dia tertawa terkekeh-kekeh. Namun bagi Yei Peisa tawanya itu lebih mirip seringai seekor serigala. Lihat. Betapa cantiknya budak perempuan ini dia berhenti sebentar, kemudian menolahkan kepalanya berpesan, Nanti kalau kalian turun tangan, jangan keras-keras. Tinggalkan hidup-hidup agar dapat melayani hudia, para hadirin menganggukan kepalanya dan tersenyum penuh pengertian. Yei Peisa sendiri merasa malu sekaligus marah. Cepat-cepat dia menaikkan cadarnya yang diturunkan tadi malam. Kuan to aku, kali ini kita tidak boleh menaruh belas kasihan lagi kepada mereka. Satupun jangan dibiarkan hidup katanya garang. Kuan Tiong Liu mengerutkan keningnya. Pengaruh Buti Bun besar sekali. Orang mereka banyak juga banyak terdiri dari orang-orang kuat. Tampaknya mereka sudah mempersiapkan segalanya sebelum mencari kemari. Kalau kita mengadu kekuatan dengan kekerasan, mungkin yang rugi diri kita sendiri, Maksud kuanto aku, lebih baik kita menghindar untuk sementara. Kuan Tiong Liu menyentuh bahwa Yei Peisa dengan lembut. Kau pergi dulu, aku akan menyusul belakangan. Meskipun Cian Bin Hood tidak dapat mendengar jelas pembicaraan mereka, tapi dari mimik wajah kedua orang itu, dia sudah dapat menduga sebagian. Dia langsung tertawa terkekeh-kekeh, mau kabur. Tidak begitu mudah. Maju teriaknya lantang sambil melesat mendahului. Kiu Bwe Hu dan empat harimau dari keluarga Peng juga tidak mau ketinggalan. Jalan seru Kuan Tiong Liu sambil mengulurkan tangannya mencengkeram baju Yei Peisa dan menyeretnya melayang ke atas genting. Tubuhnya bergerak dengan gesit. Dia mendorong gadis itu agar cepat-cepat pergi. Kuanto aku, kalau hendak pergi, kita harus bersama-sama, kata Yei Peisa panik. Tidak tersangka gadis Tibet juga tidak berbeda dengan gadis Tiong Goan. Suka berteletel. Kadang-kadang malah jadi merepotkan kita, pikir Kuan Tiong Liu dalam hati. Tentu saja dia tidak mengutarakannya secara terang-terangan di hadapan gadis itu. Kuan Tiong Liu terpaksa menganggukan kepalanya. Dia tahu percuma memaksakan kehendak terhadap gadis seperti Yei Peisa. Ditariknya tangan gadis itu lalu melesat pergi secepat terbang. Cian Bin Hood yang memerhatikan dari bawah segera mengibaskan tangannya memberi isyarat kepada yang lain. QBWU dan keempat harimau dari keluarga pengsegera mengambil jalan memutar dan mengepung di sekitar. Cian Bin Hood langsung menutul kakinya dan mencelat ke atas genting kuil untuk mengejar. Dalam waktu sekejap saja, bayangan Yei Peisa dan Kuan Tiong Liu sudah menghilang entah kemana hamparan rumput melambai-lambai di bawah kaki Kuan Tiong Liu dan Yei Peisa melesat seperti anak panah meluncur ke depan. Ternyata ginkang, ilmu meringankan tubuh, Yei Peisa tidak di bawah Kuan Tiong Liu. Kenyataan ini malah menguntungkan anak muda itu. Cian Bin Hood dan QBWU sudah mengejar dengan ketat. Jarak mereka sekitar 10 dipal lebih. Keempat saudara dari keluarga peng terlebih-lebih tidak usah dikatakan lagi. Dibandingkan mereka semua, ilmu keempat harimau ini paling rendah. Tentu saja semakin lama mereka semakin ketinggalan jauh. Yei Peisa masih berlari terus di samping Kuan Tiong Liu. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah tabung bambu kecil panjang dari balik pakaiannya. Dia menempelkan alat itu di bibir dan terdengarlah suara siulan yang aneh. Kuan Tiong Liu tidak menanyakan apa-apa. Dia sudah tahu bahwa alat semacam itu biasanya merupakan kode untuk memanggilirkan. Tapi dia tidak tahu siapa yang dipanggil oleh Yei Peisa. Mungkinkah Hek Pais Yang Moh sudah berada di Tiong Goan dan sekarang tidak seberapa jauh dari tempat mereka? Meskipun Kuan Tiong Liu berpikir demikian, tapi gerak kakinya tidak diperlambat sama sekali, bahkan dah melesat secepat anak panah. Napas Yei Peisa mulai tersengal-sengal. Sebetulnya dia mulai tidak sanggup mengimbangi, namun untung saja tangannya ditarik oleh Kuan Tiong Liu sehingga dia tidak akan ketinggalan di belakang. Setelah berlari lagi beberapa depa, mereka memasuki sebuah jalan kecil. Otomatis langkah kaki mereka diperlambat. Tepat pada saat itu juga, dari arah sebelah kiri terdengar sahutan suara yang persis dengan siulan alat Yei Peisa tadi. Wajah gadis itu berseri-seri seketika. Ambil arah barat serunya sambil mendahului berlari ke arah barat. Setelah melalui sebuah padang rumput, mereka sampai di daerah yang berbukit-bukit. Bukit itu tinggi dan berkelok-kelok. Di bawah bukit ada sebuah gua. Suara siulan yang timbul dari batang bambu serupa suling justru berasal dari gua ini ketika Cian Binhut dan QBWEHU sampai di daerah berbukit itu, bayangan Yei Peisa dan Kuan Tiong Liu sudah tidak terlihat lagi. Tetapi terdengar suara siulan yang berasal dari sebuah gua di kaki bukit tersebut. Metu QBWEHU mengedar ke sekeliling. Kemudian dia-dia tertawa dingin. Pasti mereka menyelingap ke dalam gua itu, katanya. Cian Binhut mengangguk setuju. Menurut keterangan keempat harimau dari keluarga Peng, ilmu silat gadis itu lumayan juga. Sedangkan keadaan dalam gua mungkin sempit. Seandainya mereka bekerja sama dengan baik, takutnya bukan saja keadaan kita tidak menguntungkan, bisa-bisa kita yang dibokong oleh mereka berdua, sahutnya. Tidak salah. Tapi akal mereka melarikan diri ke dalam gua juga kurang cemerlang, QBWEHU tertawa seram. Kalau kita berjaga terus di depan gua, aku yakin mereka akhirnya harus keluar juga ada jalan lain yang lebih bagus daripada hanya duduk menunggu. Cian Binhut merabah-rabah dagunya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Kita tunggu dulu kedatangan empat harimau dari keluarga Peng. Setelah itu baru kita boleh mengambil tindakan, jalan apa yang kau maksudkan Cian Binhut hanya menjawab satu patah kata saja. Api wajah QBWEHU berseri-seri seketika begitu keempat harimau dari keluarga Peng, Cian Binhut langsung memerintahkan mereka mengumpulkan ranting-ranting kering dari daerah sekitar yang tandus. Setelah berhasil mendapatkan ranting kering dalam jumlah yang cukup banyak, mereka meletakkannya di depan gua dan segera menyalakannya. Suara siulan masih terdengar terus. Kayu kering segera terbakar dan dilalap oleh api. Asap mulai mengepul tinggi. Dengan mengandalkan angin yang bertiup dari timur, asap itu terambus ke dalam gua. Suara siulan terhenti seketika. Suara batuk-batuk menggantikannya. Cian Binhut, QBWEHU, dan keempat saudara dari keluarga Peng tidak dapat menahan rasa hatinya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Suara tawa Cian Binhut yang paling keras. Aku ingin lihat berapa lama kalian dapat bertahan suara tawanya mulai sirap, ketika terlihat asap yang memenuhi gua mulai menipis dan tiba-tiba berbalik mengembus ke arah mereka. Hati mereka tergetar serentak. Rasa terkejut masih belum lenyap ketika satu demi satu ranting kering yang masih menyala itu melayang ke arah mereka. Perasaan Cian Binhut tergetar tidak kepalang. Toyanya segera diayunkan dan menangkis ranting-ranting kering yang seakan menari-nari mengejek mereka. Pecut di tangan QBWEHU juga segera digerakan dengan gencar, persis seperti gerakan sehelai selendang seorang gadis yang sedang menari-nari. Ilmu keempat harimau dari keluarga Peng jauh lebih rendah. Dalam sekejap met rambut dan pakaian mereka sudah terbakar. Mereka menjerit-jerit histeris. Asap semakin menipis. Dari dalam gua keluar dua sosok manusia yang warna kulitnya berbeda. Yang satu hitam pekat, sedangkan yang lainnya putih pucat. Yang putih tampak terang sekali. Sebab seakan pakaian yang dikenakannya berwarna putih, rambut dan jenggotnya juga sudah memutih semua. Kulit tubuh dan wajahnya demikian putih seperti selembar kertas layaknya. Sedangkan yang hitam, semuanya serba hitam. Pakaiannya hitam, rambut dan jenggotnya juga hitam. Bahkan kulit seluruh tubuhnya hitam pekat. Tian Bin Hood dan QBWEU yang melihat kemunculan kedua orang itu langsung berubah hebat wajah keduanya. Apalagi keempat harimau dari keluarga Peng. Api yang membakar rambut serta pakaian mereka sudah padam. Wajah mereka coreng-moreng seperti kena arang. Namun tetap tidak dapat menyembunyikan kepucatannya. Hek Pai Xiangmo seru Tian Bin Hood tanpa sadar. QBWEU yang licik segera memamerkan seolah senyum ramah. Entah kapan kedua Chiampuwa datang ke daerah Tionggoan Hek Pai Xiangmo tidak memedulikannya. Mereka mendongakan kepala menatap langit, seolah tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang itu. Kedua orang ini bernama Pak Mo Tian dan Hek Mo Tian. Nama mereka sudah lama menggetarkan dunia Kangou. Selamanya mereka selalu bergabung dalam menghadapi lawan. Ilmu silat mereka tinggi sekali. Adat mereka juga aneh. Mereka sudah terkenal sebagai manusia-manusia yang susah dihadapi. Tujuh atau delapan tahun yang lalu sudah pernah datang ke daerah Tionggoan dan menimbulkan keonaran. Kemudian entah dikalahkan oleh siapa, akhirnya mereka kabur pulang tanpa kabar berita. Para perampok itu benar-benar kejam, kata orang tua itu kembali. Tian Bin Hood dan Q Bwe Hu juga sudah lama berkecimpung di dunia Kangou, tentu saja mereka tahu sampai di mana kelihayan Hek Pai Siang Mo. Sedangkan keempat harimau dari keluarga Peng pernah menetap di Tibet beberapa waktu. Kesan mereka terhadap kedua iblis itu sudah pasti lebih dalam lagi. Ye I Pe Isa dan Kuan Tiong Liu beriringan keluar dari dalam gua. Tangan Ye I Pe Isa segera menunjuk ke arah empat saudara dari keluarga Peng. Mereka adalah empat harimau dari keluarga Peng. Karena ingin merebut kembali sama Chasing, maka mereka sengaja mengundang kedua orang Hu Hoat dari Butibun, katanya menjelaskan. Hek Pai Siang Mo saling melirik sekilas. Kemudian sinar mati mereka beralih ke arah Tian Bin Hood kemudian Q Bwe Hu. Tujuan kami hanya budak Kuan Tiong Liu itu, Tian Bin Hood buru-buru memberitahu. Peng Mo Tian tertawa dingin. Kenyataannya kalian juga mengincar murid kami, sahutnya serius. Q Bwe Hu segera mengembangkan seolah senyuman. Kami benar-benar mempunyai matu, tapi tidak mengenal gunung Taisan. Kalau kami tahu gadis itu adalah murid kesayangan kedua Chiam Pua, meskipun nyawa kami ada sembilan juga tidak berani kami mengganggunya. Hek Mo Tian tertawa terkekeh-kekeh. Budak seperti engkau ini ternyata pandai mengambil hati, katanya. Baik. Kalian boleh pergi. Tinggalkan empat ekor harimau jadi-jadian ini, tukas Perk Mo Tian. Wajah keempat harimau dari keluarga Peng langsung berubah hebat. Peng Tihau segera menghampiri Qian Bin Hu dan Q Bwe Hu. Leong Wi, Sui, Q Bwe Hu berbalik menyapa, kemudian menghela nafas. Setelah itu dia melanjutkan ucapannya. Bukannya kami tidak mau membantu. Tapi kalian benar-benar tidak tahu diri berani membenturkan kepala kepada kedua Chiam Pua ini, jadi orang harus mengerti mengukur kekuatan sendiri, kalau tidak pasti tak akan bertahan lama hidup di dunia Kang Ou, kata Qian Bin Hu seperti sedang memberi wajangan kepada keempat harimau dari keluarga Peng. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan mencelat mundur. Q Bwe Hu bergerak mundur dan tidak kalah cepat dari Qian Bin Hu. Wajah keempat harimau dari keluarga Peng semakin pucat. Mereka membalikan tubuh serintak dan bermaksud mengambil langkah seribu. Siapa sangka baru saja kaki mereka bergerak sedikit. Dua sosok bayangan melintas. Het Pais yang memelayang turun di hadapan keempat harimau dari keluarga Peng dan menutup jalan pergi mereka. Peng Tihong langsung mengambil keputusan. Dengan nekat dia mendahului mengayunkan goloknya menerjang ke arah Het Mo Chian yang mengadang di depannya. Tubuhnya meluncur ke samping. Meskipun gerakannya sudah cukup cepat, Tapi mana mungkin dapat dibandingkan dengan Het Mo Chian yang sudah menggemparkan dunia Kang Ho dalam jangka waktu berpuluh tahun? Gerakan tubuh orang itu demikian ringan seakan hanya menggeser perlahan. Tapi hasilnya justru mengejutkan. Ketika tubuhnya berkelebat untuk pertama kali, golok di tangan Peng Tihong langsung terlepas. Kemudian tubuhnya bergerak. Ia menghantam golok tersebut sampai terpental jauh. Sedangkan kelebatan tubuhnya yang terakhir, Kedua telapak tangan iblis hitam itu langsung menghajar telak dada Peng Tihong. Sebetulnya, kalau ditilik dari ilmu silat Peng Tihong, Tidak sepatutnya dia demikian tidak becus. Tapi karena hatinya sudah tergetar dan berpikir bagaimana caranya agar dapat melarikan diri, Maka sisa tenaga dan kepandainya hanya tinggal enam bagian. Begitu telapak tangan Hekmocian berhasil menghantam dadanya, Tubuh Peng Tihong bukannya terpental jauh malah terpaku di tempat. Seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Butiran keringat mengalir dras dari celah pori-porinya kemudian membeku menjadi es. Setelah beberapa saat tubuh Peng Tihong jatuh dalam posisi tegak lurus persis seperti mayat yang telah dibekukan berhari-hari. Sebelah tangan Hekmocian yang lainnya segera mencengkeram batok kepala Peng Chia Gohou yang satunya lagi. Dengan sekali gerakan saja, orang itu langsung terkulai di atas tanah. Sedangkan di pihak lain, Peng Mocian sudah berhasil mengantarkan dua nyawa Peng Chia Gohou yang tersisa ke alembaka. Kera kematian mereka tidak berbeda dengan kedua saudaranya yang sudah mendahului. Kuan Tihong Liu yang sejak tadi menyaksikan perbuatan mereka, diam dan merasa gembira. Matanya bersinar terang. Gaya ilmu kelembutan Im seperti yang dikuasai oleh Hak Pais Yang Mo baru pertama kali ini disaksikannya. Seandainya dia ingin menguasai jurus Lok Jip Kiam Hoat dengan baik, maka terlebih dahulu dia harus melatih ilmu tenaga dalam dengan kelembutan Im tersebut. Sekarang dia sudah dapat memastikan bahwa tenaga dalam yang kelembutan Im seperti yang dikuasai oleh Hak Pais Yang Mo itulah tujuannya. Tapi bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari kedua iblis tersebut agar mereka bersedia menurunkan ilmu yang satu itu? Kuan Tihong Liu terus memeras otak. Dengan sekaligus Hak Pais Yang Mo berhasil membunuh keempat saudara dari keluarga Peng. Sikap mereka masih seperti sebelumnya, seakan belum terjadi apapun sejak tadi. Y.I.P.I.S.A. hampir tidak sempat melihat Kera turun tangan kedua suhunya yang demikian keji. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Hak Pais Yang Mo segera berjalan menuju mulut gua. Y.I.P.I.S.A. cepat-cepat mendorong tubuh Kuan Tihong Liu agar mengikutinya. Kuan Tihong Liu tersadar dan langsung melangkahkan kakinya. Tapi baru berjalan beberapa tindak, He Mo Chian sudah menolahkan kepalanya dan menatap Kuan Tihong Liu dengan pandangan dingin. Untuk apa kau ikut ke sini? Tanyanya Sinis. Kuan Tihong Liu tertegun seketika. Toa Suhau, dia ingin pergi ke Tibet. Aku sudah berjanji mengantarkannya ke sana, sahut Y.I.P.I.S.A. cepat. Kami sekarang bukan kembali ke Tibet. Cepat suruh dia pergi dari sini kata He Mo Chian dengan nada kurang sabar. Ternyata Y.I.P.I.S.A. juga tergolong gadis yang keras kepala. Aku sudah telanjur mengabulkannya. Mana boleh mengingkari begitu saja He Mo Chian mendelik ke arah Y.I.P.I.S.A. Belum sempat hawa marahnya meluap, He Mo Chian yang ada di sampingnya sudah menukas. Lutua, biar bocah itu ikut saja dengan kita, kemudian dia mengedipkan matanya sebagai isyarat. Tentu saja He Mo Chian mengerti. Dia mendengus dingin lalu meneruskan langkah kakinya. Y.I.P.I.S.A. baru bisa menghela nafas lega. Dengan mengembangkan seulas senyuman manis dia melirik ke arah Kuan Tihong Liu. Anak muda itu ikut tertawa, tapi tawa yang diperlihatkannya justru tawa getir. Sejak berkecimpung di dunia Kangong, mana pernah dia memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Sekarang ia justru dihina sedemikian rupa setelah berjalan jauh di depan dan Kuan Tihong Liu serta Y.I.P.I.S.A. ada dalam jarak kurang lebih sepuluh di padi belakang, He Mo Chian tidak dapat menahan rasa ingin taunya lagi. Loh Ji, buat apa kau memberi muka kepada budak itu, Pek Mo Chian tertawa lebar. Budak ini tampaknya akan menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi Bu Tibun. Dia boleh cerdas, kita kan juga bukan orang bodoh, tapi kau malah membiarkan dia ikut, kita toh sudah cukup lama tidak datang ke daerah Tionggoan. Banyak jalan yang sudah berubah. Ada dia yang menemani kita, kan banyak juga manfaatnya, sahut Pek Mo Chian. He Mo Chian tidak berkata apa-apa, tapi keningnya langsung berkerut semakin dalam. Lagi pula ilmu silat kita jauh lebih tinggi daripadanya. Kalau dia menunjukkan sikap yang mencurigakan, kita bunuh saja, kan beres kata Pek Mo Chian selanjutnya. He Mo Chian menganggukan kepalanya berulang kali. Di ujung bibirnya mulai tersembul seulas senyuman. Sedangkan Chian Bin Hood dan QBWU yang sudah meninggalkan tempat itu sejak tadi, baru bisa menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa mereka tidak dikejar oleh Hak Pai Xiang Mo. Meskipun demikian mereka tidak berani berlama-lama di tempat itu. Keduanya melanjutkan perjalanan secepat mungkin untuk kembali ke kantor pusat. Melihat mereka sambil kembali dengan tangan hampa, Tok Kubuti segera dapat menduga bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Mendengar Hak Pai Xiang Mo sudah berada di daerah Tionggoan, diam-diam hatinya terkejut walaupun dia tidak dapat memastikan sampai di mana tingginya ilmu Hak Pai Xiang Mo, tapi dia tahu keduanya adalah tokoh kelas 1 di Tibet. Tempo dulu mereka pernah menggemparkan daerah Tionggoan. Sekarang mereka tiba-tiba muncul kembali. Kalau dikatakan kemunculan mereka hanya demi menemukan kembali samo chasing dan membuat perhitungan dengan kelima saudara dari keluarga Peng, rasanya sulit diterima akal sehat. Dan Tok Kubuti terlebih-lebih tidak percaya. Mereka pasti mempunyai rencana tertentu. Dia segera memanggil Tok Kuhang untuk mengerahkan orang-orangnya dan menyelidiki tujuan Hak Pai Xiang Mo sampai jelas. Tok Kuhang segera mengiakan. Dia kembali ke ruang depan dan menurunkan perintah kepada para bawahannya. Selain itu, dia juga mengutus salah seorang kepercayaannya untuk mencari jejak Wan Feiyang. Apabila sudah ditemukan, orang itu harus segera memberi laporan kepadanya. Tampaknya sampai sekarang Tok Kuhang masih juga tidak dapat melupakan Wan Feiyang. Pada saat itu, Wan Feiyang sudah bisa menggerakkan anggota tubuhnya dan berjalan agak lancar. Hanya tenaga dalamnya saja yang telah buyar dan ilmu silatnya punah. Meskipun semua jurus-jurusnya dia masih ingat dengan baik, tapi dia tidak mempunyai tenaga untuk memainkannya lagi. Wan Feiyang masih terus berusaha mengumpulkan hawa murninya, namun setiap kali dia mencobanya, rasa nyeri di dadanya hampir tidak tertahankan. Dadanya sesak dan hampir-hampir dia tidak dapat bernapas. Kalau sudah demikian, kadang-kadang rasa putus asa menyelingap juga dalam hati Wan Feiyang. Tentu saja Luang tidak mengetahui persoalannya. Orang tua itu hanya sering menganjurkan agar dia beristirahat dengan tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Terhadap orang tua yang baik hati ini, Wan Feiyang merasa terharu sekali. Seandainya tidak ada Luang, kemungkinan dia memang tidak akan mati, tapi tubuhnya juga tidak akan pulih secepat itu. Dia hanya berharap agar orang tua itu mendapat berkah dari Tian supaya usianya panjang dan hidup dalam ketenangan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa bencana sudah di depan mata pagi hari yang dingin dan gerimis. Wan Feiyang berjalan mondar-mandir sejenak di Taman Bunga. Tak terasa punggungnya telah dibasahi percikan hujan. Dia melangkah ke dalam ruangan sebagaimana biasanya untuk mengucapkan selamat pagi kepada Luang. Ketika dia melangkah ke dalam ruangan, Luang sedang bertegur sapa dengan seorang laki-laki berusia setengah baya berwajah angker dan dengan jenggot panjang menjuntai di bawah dagunya. Kalau ditilik dari pakaiannya, orang itu pasti seorang pejabat pemerintahan. Dari sinar matanya Wan Feiyang segera tahu bahwa luekang orang itu sangat tinggi. Tapi yang paling menarik perhatian justru senjata yang dibawanya. Senjatanya berbentuk serenceng gelang yang mana satunya besar dan sembilan sisanya kecil-kecil. Cahayanya berkilauan. Yang besar kurang lebih setebal ibu jari dan ukurannya mungkin sama dengan ukuran pinggang manusia dewasa. Sedangkan yang kecil-kecil paling-paling sebesar telapak tangan. Laki-laki berusia setengah baya itu tidak memerhatikan Wan Feiyang. Dia memang sempat melirik sekilas ke arah anak muda itu. Tapi karena gerak langkah kaki Wan Feiyang demikian kaku, matanya tidak bersinar dan wajahnya pucat, dia tidak menganggap Wan Feiyang seperti orang yang mengerti ilmu silat. Feiyang, kebetulan sekali, tiba-tiba Luang menggapaikan tangannya ke arah Wan Feiyang. Mari loho perkenalkan. Ini adalah Lu Chi, Lu Taijin yang menjabat sebagai komandan pasukan daerah utara, Wan Feiyang tersenyum dan menjura dalam-dalam. Lu Taijin sudah banyak berbuat jasa bagi pemerintahan sekarang. Tempo dulu, dengan mengandalkan senjatanya Cibu Kim Hoan, dia pernah menggetarkan dua sungai besar utara dan selatan. Ilmu silatnya sudah tergolong tokoh nomor satu di dunia kangong, kata Luang selanjutnya. Lu Heng paling bisa bergurau, sahut Lu Chi sambil tersenyum datar. Kong Cu ini ialah, dia adalah cucu luar seorang sahabat baikku, kata Luang menjelaskan. Oh, tampaknya Lu Chi tidak begitu tertarik dengan riwayat Wan Feiyang. Wan Feiyang juga tidak berminat banyak bicara. Setelah mengucapkan selamat pagi kepada Luang, dia segera mengundurkan diri. Luang menunggu sejenak sampai Wan Feiyang meninggalkan tempat itu lalu mengalihkan pokok pembicaraan. Kedatangan Lu Heng kali ini pasti menyandang tugas maha penting, katanya. Kalau tidak begitu, kita dua sahabat lama ini juga entah kapan baru bisa bertemu, hanya saja Lu Heng terpaksa bercapai diri lagi, demi sesuap nasi dan tugas negara, mau tidak mau kita harus menjalankannya juga. Kadang-kadang aku ingin belajar seperti Lu Heng yang memilih pensiun dan hidup dalam ketenangan, memerlukan tekat yang kuat untuk memilih jalan seperti aku ini, Luang tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Menurut apa yang kulihat, Lu Heng masih menikmati kehidupan seperti yang terpapar di depan mata ini, Lu Chi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyaut. Tujuan Lu Heng kali ini, tanya Lu Wang sekali lagi. Terus terang saja, kedatanganku ini karena tugas dari Raja Nepal sekaligus untuk menyelidiki sebuah kasus yang pelik, sahut Lu Chi. Kalau sampai Lu Heng yang turun tangan tentu tugas yang diberikan oleh Raja Nepal itu penting sekali. Tapi urusan apa yang harus dilakukan di Tionggoan sebetulnya Raja Nepal meminta aku mengambil bunga soat lian, teratai salju. Menurut cerita, soat lian itu tumbuh di daerah pingsan yang dingin. Adanya di bawah permukaan sungai yang telah membeku menjadi es dan sudah terendam di sana selama ribuan tahun. Sejak beberapa generasi yang lalu belum pernah ada orang yang berhasil menemukannya. Untuk memetik soat lian ini saja, entah telah berapa ratus nyawa yang dikorbankan, apa sebetulnya khasiat soat lian yang terdapat di gunung es ini? Menurut kabar burung, orang yang memakan soat lian ini akan berusia panjang dan jauh dari penyakit. Sedangkan bagi orang yang berlatih ilmu silap dapat menambah kekuatan tenaga dalamnya beberapa kali lipat. Seperti orang yang sudah berlatih luwekang selama puluhan tahun, oleh karena itu dua pihak aliran putih dan hitam dari berbagai penjuru dunia telah berkumpul di daerah Tionggoan untuk mendapat soat lian tersebut. Mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang kalau sudah mendengar ceritanya sejak dulu tanya luang penasaran? Pertama, karena mereka masih belum yakin cerita ini benar. Kedua, karena soat lian itu memang harus menunggu sampai seribu tahun baru dapat berhasil penuh. Kalau memang demikian, tidak aheran luang sampai harus turun tangan sendiri, kata luang dengan penuh perhatian. Harap luang berhati-hati sepanjang perjalanan, luci tertawa terbahak-bahak. Bagaimana sikap aku, masa luang masih belum paham selama ini luang memang selalu berhati-hati dan penuh perhitungan. Jarang sampai rahasia terbocor. Tapi orang-orang dunia kango itu, muslihat apapun berani mereka gunakan untuk mencapai tujuannya, ucapan luang ini pasti akan siau teingat baik-baik, sahut luci. Luang merenung sejenak. Mengenai kasus yang luang katakan pelik itu luci tertawa terbahak-bahak. Luang toh orang cerdas. Tentu sudah dapat mengira kasus apa yang siau temaksudkan, tepat seperti dugaanku, luang menarik nafas perlahan. Benar-benar telah terjadi peristiwa di tempat Chen Lik. Kalau tidak ingin ada yang tahu, jangan berbuat hubungan luang dengan Chen Lik cukup dalam. Kasus ini malah jatuh ke tangan luang, luang menarik nafas sekali lagi. Tugas raja mana mungkin ditolak, sahut luci ikut-ikutan tarik nafas. Menurut kabar, ilmu silat yang dikuasai Chen Lik cukup tinggi juga, siapa orang ini, siau te yakin pasti lebih jelas daripada luang, sahut luci dengan nada sedikit pahit. Luang langsung terdiam usia Chen Lik dan luci hampir sebaya. Wajahnya malah lebih berwibawa daripada luci. Terhadap tujuan kedatangan luci, justru dia tidak tahu sama sekali. Juga tidak mengambil tindakan pencegahan apa-apa. Kedua orang itu duduk di atas kursi di ruang utama. Wajah mereka penuh senyum. Setelah beramah-tamah beberapa saat, luci masih tidak memperlihatkan maksud kedatangannya. Chen Lik sendiri tentu saja tidak curiga. Dia hanya mengira luci mendapat tugas luar karena tujuannya memang melewati daerah maka sebagai teman dia sekalian singgah. Dia mengundurkan diri dari tugas sembilan yang lalu. Tapi apabila mengungkit kegagahan di masa dinas, suaranya masih terdengar bangga. Terhadap luci, dia pun sangat kagum dan menaruh rasa hormat yang dalam. Selain itu terselip juga sedikit rasa iri di dalam hatinya. Menurut kabar, selama setengah tahun ini Lu Heng telah membuat jasa besar berupa merebut kemenangan sebanyak tiga kali berturut-turut. Benar-benar suatu hal yang mengembirakan dan patut diberikan ucapan selamat. Ucapan Chen Lik ini hanya manis di bibir saja, padahal hatinya semakin kecut karena dipenuhi rasa iri. Kalau bukan karena Chen Heng mengundurkan diri, pasti Xiao Teh tidak dapat berbuat apa-apa, jawaban luci masih tetap merendahkan diri. Chen Lik agak terkesan mendengar kata-katanya. Dia menarik napas panjang. Ucapan lu Heng terlalu berat. Padahal Xiao Teh masih sering merindukan masa-masa di mana kita sering berkumpul, bersenda gurau dan bernyanyi riang, oh luci hanya tertawa-tawa. Susah sekali mendapat kesempatan kunjungan lu Heng seperti sekarang. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini dan minum sampai puas luci tersenyum simpul? Baik. Tapi biar Xiao Teh menjalankan tugas dulu, Chen Lik tertegun. Wajah luci berubah serius. Kaisar menurunkan surat rahasia yang harus aku bacakan di hadapan Chen Heng. Ucapannya selesai, tubuhnya langsung berdiri tegak. Tangannya mengibas menimbulkan angin kencang. Chen Lik terima firman katanya dengan nada berwibawa. Chen Lik termangu-mangu sesaat. Tapi dia segera berdiri lalu bertekuk lutut. Hamba Chen Lik menerima firman. Kaisar panjang umur empat orang perwira berpakaian wall segera maju ke depan. Dua orang di antaranya mempersembahkan sebuah kotak persegi kehadapan luci. Firman kaisar yang disebut-sebut tadi bukan disimpan dalam kotak tersebut, tapi dibalik pakaian luci. Luci mengeluarkan firman tersebut dan membukanya lebar-lebar. Koma berkat perlindungan Tian Yang Maha Kuasa, kaisar sekarang telah berhasil menggagalkan pemberontakan yang telah direncanakan oleh bekas Chong Kuan Chen Lik yang mana menghasut bucun serta kawan-kawan untuk menggulingkan kaisar. Semuanya sudah diselidiki dengan bukti yang kuat, mengingat jasa yang pernah dibuat oleh tertuduh maka istri, selir maupun seluruh keturunan tidak dijatuhi hukuman mati. Chen Lik harus membunuh diri sendiri sebelum matahari terbenam. Sekian firman dari kaisar luci membacanya dengan suara tegas dan lantang. Sewaktu mendengarkan, wajah Chen Lik semakin berubah. Seluruh tubuhnya menggigil tidak henti. Sikap luci serius dan angker. Setelah selesai membaca, dia menepuk kotak persegi yang dihiasongkan oleh kedua pengawal tadi dan memasukkan firman tersebut lalu menyodorkannya kepada Chen Lik. Wajah Chen Lik berubah semakin pucat. Dia langsung berdiri dan mundur setengah langkah. Tidak begitu mudah sahutnya dengan suara lantang. Pengkhianat bernyali besar, berani membangkang terhadap firman kaisar bentak kedua wisu berpakaian wali yang menerjang maju serentak. Mereka mengulurkan tangan dan menahan Chen Lik. Kaki Chen Lik mundur lagi satu langkah. Sepasang lengannya dikibaskan, cengkeraman tangan kedua wisu itu terlepas seketika. Empat jurus serangan dikerahkan secara berturut-turut. Kedua wisu tadi terdesak mundur. Tepat pada saat itu juga, tubuh luci melesat maju. Sepasang tinjunya secepat kilat menghantam dada Chen Lik. Chen Lik mencelat mundur dengan cepat. Belakang punggungnya sudah membentur dengan sebatang pohon. Gerakan tubuhnya menjadi kacau. Sepasang tangannya mengerahkan berbagai jurus dengan kalang kabut. Ternyata luci sudah memperhitungkan dengan matang semua gerakan yang akan dilakukan oleh Chen Lik. Tiba-tiba sepasang tinjunya membuka. Telapak tangannya yang sebelah menghantam dan yang sebelah lagi mencengkeram lengan kiri Chen Lik. Dada Chen Lik tergetar oleh hantaman telapak tangan itu. Belum lagi sempat berdiri tegak, lengannya yang sebelah lagi sudah tercengkeram pula. Tubuhnya bergetar. Kemudian terdengar suara keretakan tulang yang hancur. Rasa sakit hampir tidak tertahankan. Sepasang lengan Chen Lik telah diremas hancur oleh luci. Wajah Chen Lik pucat pasi. Mulutnya terus merintih. Sepasang telapak tangan luci bagai ular berbisa melorot turun. Kaki luci menendang selangkangan laki-laki itu. Tanpa dapat dipertahankan lagi, Chen Lik jatuh bertekuk lutut di atas tanah. Luci, kau benar-benar keji. Beberapa kata umpatan itu selesai dikeluarkan, luci sudah menekan kedua pipinya. Seorang wisu segera menghampiri dan menyodorkan sebutir pil berwarna merah kepada luci. Pil berwarna merah itu adalah racun ganas yang disediakan untuk Chen Lik menghabisi nyawanya sendiri. Sebelah tangan luci bergerak cepat. Tau-tau bagian belakang kepala Chen Lik sudah ditarik oleh tangannya, dan dalam waktu yang bersama Anda menyusupkan pil berwarna merah tadi ke dalam mulut Chen Lik. Chen Lik berusaha memuntahkannya, tapi luci langsung memijit hidungnya. Sebelah tangannya yang tadi menarik rambut kepala segera berpindah di tenggorokannya. Tanpa dapat berbuat apa-apa lagi, pil merah itu tertelan oleh Chen Lik seketika. Luci melepaskan sepasang tangannya. Dia mundur ke tempatnya semula dan duduk dengan wajah tersenyum. Chen Lik masih berusaha bangkit berdiri. Rona wajahnya sudah mulai berubah gelap. Matanya mendelik ke arah luci. Baru saja dia berniat mengeluarkan caci maki, tapi daerah sekitar mulutnya sudah bebal dan kaku. Sepatah kata pun tidak sanggup diucapkannya lagi. Tubuhnya bergulingan di tanah. Pipinya mendengkak, matanya berubah warna menjadi ungu. Dalam sekejap metu Chen Lik mati dengan darah mengalir dari ketujuh lubang panca inderanya. Dua orang tukang kebon yang bekerja di gedung keluarga Chen berdiri termangu-mangu dengan wajah pucat pasi. Tubuh mereka menggigil ketakutan. Luci malah duduk tenang seakan tidak terjadi peristiwa apapun. Padahal hubungannya dengan Chen Lik selama ini cukup akrab. Hal ini membuktikan bahwa hati orang ini benar-benar telengas dan kejak perjalanan Cibu Kim Hoan Luci beserta keempat pengawalnya sudah berada di bawah pengawasan pihak Butibun dalam jangka waktu yang cukup lama. Ternyata kabar yang diperoleh Luci memang merupakan kenyataan soat lian yang diinginkan oleh Raja Nepal memang telah menjadi incaran golongan hitam maupun putih. Raja Nepal bersahabat baik dengan Kaisar Chow yang sekarang. Karena hubungan baik itulah, Raja Nepal meminta bantuan dari Kaisar untuk mengutus salah seorang perwira kepercayaannya untuk mengambil soat lian di tempat yang dijanjikan, sedangkan tugas memetik soat lian tersebut ditangani oleh anak buahnya sendiri. Dengan mengandalkan berita yang dapat diselidiki dengan mudah oleh para anggotanya, tentu Toku Buti sudah tahu sejak semula. Mereka juga berhasil menyelidiki bahwa Luci yang bertugas mengambil soat lian dan mengawalnya sampai negara Nepal. Mereka mencari tahu kapan dan di mana soat lian itu akan diserahkan oleh para tentara Nepal yang ditugaskan memetik soat lian itu. Tentu saja pihak Buti Bun tidak berani terang-terangan berhadapan dengan tentara Kerajaan Nepal. Tindak tanduk mereka sangat waspada dan berhati-hati. Yang mendapat tugas mengumpulkan berita adalah Toku Hong, putrinya sendiri. Baru saja Luci meninggalkan gedung keluarga Chen, laporan sudah sampai di kantor cabang Buti Bun setempat. Tujuan Luci mendatangi rumah Chen Lik bukan untuk meminta bantuan rekannya melindungi soat lian. Dia malah menerima tugas dari Kaisar untuk membunuh orang itu dengan racun. Tadinya Chen Lik sendiri yang diharuskan bunuh diri dengan meminum racun tersebut, rupanya orang itu menolak, terpaksa Luci turun tangan dan menjekoknya, demikian laporan yang diberikan petugas penyelidik dari Buti Bun. Membunuh Chen Lik dengan racun Toku Hong membelalakan matanya dengan wajah kebingungan. Anggota Buti Bun itu menganggukan kepalanya. Sekarang keadaan dalam gedung keluarga Chen kacau balau. Banyak pelayan dan pengawal yang melarikan diri dengan kocar kacir, benar-benar bodoh sekali. Seandainya Luci menerima perintah untuk menghabisi seluruh keluarga Chen, mana mungkin mereka sempat melarikan diri lagi, Toku Hong mendengus dingin. Kemudian dia bertanya, bagaimana dengan keadaan Luang? Untuk apa Luci pergi mencarinya menurut sumber yang dapat dipercaya, ketika Luci dan Luang berbincang-bincang di dalam kamar pribadi orang tua itu, hanya ada satu orang yang pernah masuk ke dalam. Orang itu adalah cucu luar seorang sahabat lama Luang. Seorang anak muda Si Wan, siapa namanya tanya Toku Hong tanpa sadar. Ini, budak kurang jelas, apakah dia mengerti ilmu silap besak Toku Hong kembali. Dia adalah seorang pelajar yang lemah lembut, Toku Hong menarik napas panjang. Kalian cepat ringkus dia dan bawa kemari. Aku akan menanyakannya sampai jelas mendengar anak muda itu juga Si Wan. Dia segera teringat akan Wan Fe Yang, tapi setelah ditanyakan, rasanya bukan. Dari bahan yang berhasil mereka selidiki tentang riwayat Wan Fe Yang, tidak ditemukan hubungan antara anak muda itu dengan Luang. Kedua orang itu dari kalangan berbeda. Tampaknya tidak mungkin saling mengenal atau ada hubungan famili. Memangnya orang yang Si Wan di kolong langit ini hanya Wan Fe Yang. Tanpa sadar Toku Hong tertawa getir. Gadis itu justru tidak berpikir bahwa kadang-kadang banyak hal di dunia ini demikian kebetulan. Dan pelajar Si Wan yang lemah lembut itu memang Wan Fe Yang yang dipikirkannya setiap saat meskipun Wan Fe Yang hampir tidak pernah keluar rumah, tapi apabila anggota Buti Bun ingin menyelundup ke dalam gedung keluarga Lu, mudahnya seperti membalikan telapak tangan. Apabila mereka ingin meringkus seorang pelajar yang demikian lemah seperti Wan Fe Yang, juga merupakan hal yang sama mudahnya. Wan Fe Yang tidak punya tenaga sama sekali untuk melawan. Anggota Buti Bun yang diutus untuk meringkusnya tidak mengenal Wan Fe Yang sama sekali. Dan mereka juga mengganti dendanan mereka serta menyamar menjadi orang biasa. Tentu saja Wan Fe Yang juga tidak mengenali mereka. Baru setelah mereka membawanya ke kantor cabang Buti Bun, dia baru sadar siapa adanya orang-orang itu. Dia mengira Tokku Buti mengingkari ucapannya sendiri dan selama ini mencarinya untuk dibunuh. Akhirnya mereka berhasil mengetahui jejaknya dan langsung menyelingap ke dalam ruang Luang. Baru saja dia ingin membuka mulut dan memaki-maki, tubuhnya sudah didorong sehingga jatuh bergabrukan di atas lantai. Tokku Hang duduk di atas undakan tanah di mana tersedia sebuah kursi besar. Melihat Wan Fe Yang menggelinding di atas tanah, dia langsung merasa tidak asing. Apa yang kalian inginkan tanyanya sambil berusaha merangkak bangun? Mendengar suara itu, tubuh Tokku Hang langsung bergetar. Siau Yang panggilnya tanpa sadar. Wan Fe Yang terpaku seketika. Dua pasang metu saling bertemu. Tokku Hang segera memalingkan wajahnya. Wan Fe Yang juga langsung memperdengarkan dengusan dingin. Rupanya Tokku Syochia dia merandek sejenak, kemudian tertawa dingin. Sejak mula aku sudah menduga kalau kalian tidak akan melepaskanku begitu saja. Mau bunuh, silakan turun tangan Wan Fe Yang. Kau benar-benar tidak takut mati baru beberapa patah kata yang diucapkan oleh Tokku Hang. Para anggota Buti Bun yang hadir di dalam ruangan itu langsung tertegun. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pelajar lemah yang mereka ringkus itu ternyata Wan Fe Yang murid murtad Butong P yang pernah menyelundup ke dalam kantor pusat Buti Bun dan akhirnya terluka parah oleh serangan Mit Kip Sin Kang milik Toku Buti. Kalau aku mengeluh sedikit saja, anggaplah aku bukan laki-laki sejati kata Wan Fe Yang sambil membusungkan dadanya. Tokku Hang mengerutkan keningnya. Dia berdiri dari kursi dan berjalan turun dengan perlahan. Kemudian dia mengibaskan tangannya. Kalian semua keluar para anggota Buti Bun tidak ada yang berani membantah. Mereka segera mengundurkan diri. Tokku Hang berjalan mengitari Wan Fe Yang satu kali. Dia tertawa dingin, kau adalah laki-laki sejati tanda ser Wan Fe Yang mengangkat wajahnya dan menatap gadis itu lekat-lekat. Kau memandang sebelah metu kepada orang-orang Buti Bun, bukan tanya Tokku Hang sekali lagi. Wan Fe Yang hanya tertawa terkekeh-kekeh. Tokku Hang berhenti di hadapannya. Matanya mendelik kepada anak muda itu. Jangan lupa, kau juga pernah menjadi anggota Buti Bun. Dia merandek sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara tajam. Kalau kau benar-benar seorang lelaki sejati, tentu tidak akan menggunakan berbagai akal licik dan memperalat aku supaya dapat masuk menjadi anggota Buti Bun. Meskipun kami bukan orang baik-baik, tapi tidak ada yang selicik kau menggunakan perasaan orang lain untuk mewujudkan tujuan sendiri mendengar makian itu Wan Fe Yang sampai termangu-mangu. Jawab. Mengapa kau tidak menjawab bentak Tokku Hang kembali? Aku, perasaan Wan Fe Yang galau, tapi dia mengeraskan hatinya, aku toh tidak pernah mencelakaimu, apakah harus sampai tubuhku hancur dan nyawaku melayang kau baru merasa bersalah Wan Fe Yang menggelengkan kepalanya. Tidak salah. Aku memang pernah mendustaimu. Tapi dua kali aku menolong nyawamu, aku benar-benar melakukannya dengan tulus. Sama sekali tidak, tidak usah banyak bicara. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Apa sebetulnya tujuanmu menyelingap menjadi anggota Buti Bun? Tanya Tokku Hang dengan suara keras. Aku hanya ingin mencari seseorang, sahut Wan Fe Yang. Siapa bentak Tokku Hang kembali? Sekarang ini aku masih belum bisa mengatakannya, siapa sebetulnya orang itu seandainya aku bisa memberitahu kepadamu. Hari itu juga aku sudah mengatakannya di hadapan ayahmu kau berdusa wajah Tokku Hang merah padam. Tangannya menggenggam gagang golok. Percaya atau tidak, terserah. Apa yang aku katakan memang kenyataan, sahut Wan Fe Yang seraya menarik napas panjang. Kalau kau memang merasa harus membunuh aku, silakan turun tangan, Tokku Hang tidak menghunus goloknya. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Wan Fe Yang memandangnya dengan termangu-mangu. Dia juga berdiam diri. Entah berapa lama sudah berlalu. Kau pernah menolong aku dua kali. Kalau aku membunuhmu sekarang, bukankah aku menjadi manusia yang melupakan budi kembali dia menghentikan kata-katanya. Dia seperti sedang merenungkan sesuatu. Beberapa saat kemudian baru dia melanjutkan kata-katanya, sekarang aku akan melepaskan dirimu. Kelak apabila kita bertemu lagi, maka di antara kita sudah tidak ada utang-priutang lagi, Wan Fe Yang tertawa getir. Oh ya, bagaimana kau bisa berada dalam ruang luang tanya Tokku Hang? Nada suaranya sudah berubah lembut. Aku terluka parah dan jatuh pingsan di depan pintu gedung keluarga lu. Kalau bukan berkat pertolongan lu lu ya, mungkin aku tidak bisa hidup sampai hari ini, sahut Wan Fe Yang terus terang. Mengapa ada yang mengatakan bahwa kau adalah cucu luar sahabat lamanya? Hal itu baru diketahui belakangan. Gua Kongku dulu pernah menjabat sebagai kepala pengawal di daerah Bu Ciu. Ternyata dia memang sahabat baik lu lu ya, demikian kebetulan Wan Fe Yang tertawa getir. Kabar yang didapat oleh anggota Bu Tibun kalian juga hebat sekali. Kami mengutus orang menyelingap ke dalam keluarga lu dan meringkus pelajar Si Wan adalah karena ingin menyelidiki suatu persoalan. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kaulah yang dimaksudkan oleh anggota kami, Wan Fe Yang merasa heran sekali. Apa yang ingin kalian selidiki tanyanya penasaran? Tujuan Cibu Kim Hoan ke rumah luang. Oh, dia merupakan teman lama lu loh ya. Kali ini kedatangannya hanya sekadar singgah saja. Wan Fe Yang menyahut lalu bertanya lagi, apakah kalian ada dendam dengan Cibu Kim Hoan luci itu kalau dikatakan kau juga tidak akan mengerti. Lebih baik jangan banyak ikut campur urusan orang lain, metu, tokuhang mengerling sekilas. Biar aku antar kau pulang, kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan dan sekarang kan ingin menanyakannya langsung kepada lu loh ya. Bukan sejak kapan otakmu menjadi demikian encer metu, tokuhang langsung mendelik kepada Wan Fe Yang. Nanti kalau aku bertanya apa-apa, lebih baik kau jangan ikut campur, Wan Fe Yang menganggukan kepalanya dengan wajah ketolol-tololan. Kadang-kadang dia seperti berubah bodoh di hadapan gadis itu. Dia sama sekali tidak sanggup mengemukakan pendapat apa-apa ketika tokuhang keluar dari gedung keluar galuh, matahari sudah hampir terbenam. Wan Fe Yang mengantarkan sampai di depan pintu. Sekarang mestinya kau sudah percaya bahwa aku tidak mendustaimu, kata Wan Fe Yang. Siapa suruh sebelumnya kau selalu berdusta mulut tokuhang berkata demikian, tapi nada suaranya sudah tidak mengandung kemarahan. Lu loya adalah orang tua yang baik hati. Lebih baik kau jangan mempunyai maksud yang tidak-tidak. Mana mungkin Wan Fe Yang tertawa getir. Seorang anggota Butibun berlari menghampiri dengan napas tersengal-sengal. Dia berhenti di depan tokuhang, kemudian menjura dalam-dalam. Buncu ada perintah, harap Toa Syochia segera kembali ke kantor pusat. Ada urusan penting yang akan dirundingkan, lapor anggota butibun itu. Kau berangkat dulu, aku akan menyusul sebentar lagi, kata tokuhang kemudian merenung. Sampai anggota butibun itu pergi dari hadapan mata, tokuhang baru menolakkan wajahnya ke arah Wan Fe Yang. Ada tersirat rasa bersalah di matu gadis itu. Baik-baiklah kau beristirahat di rumah lu loya. Kalau urusan di sana sudah selesai, aku akan datang menjengukmu lagi, katanya tersipu-sipu. Wan Fe Yang menganggukan kepalanya tanpa bersuara. Dia juga tidak bertanya urusan apa sampai Toku Buti memanggilnya pulang, karena dia sama sekali tidak melupakan bahwa ilmu silatnya sudah punah. Dan dalam dunia Kang O sudah tidak ada tempat baginya untuk memijakan kaki senjahari. Saat itu merupakan senjahari pada hari kelima. 136 ekor kuda bersama penunggangnya mengiringi dua buah kereta besar. Rombongan itu melintasi jalan pegunungan. Cibu Kim Hoan beserta keempat pengawalnya sudah berdiri menanti di ujung sana. Di dalam kereta yang pertama duduk utusan dari Raja Nepal. Sedangkan di antara 136 penunggang kuda itu, 24 di antaranya memakai pakaian kaum persilatan. Dandanan mereka merupakan kaum persilatan yang biasa dikenakan di daerah Nepal. Sedangkan sisanya sudah pasti tentara kerajaan setempat yang bertugas mengawal mereka. Kepala pengawal yang mendapat tugas tersebut bernama Sucong. Melihat Cibu Kim Hoan sudah menunggu di sana, Sucong cepat-cepat turun dari kudanya dan menghampiri. Lutai Jin pasti sudah menunggu cukup lama, baru saja sampai, Sahut Lu Chi yang juga menyongsong ke depan menyambut kepala pasukan tersebut. Sambil bercakap-cakap kedua orang itu menghampiri kereta kuda. Pintu kereta segera terbuka. Dari kedua kereta itu keluar dua orang utusan Raja Nepal. Yang belakang tentu yang menjadi wakil. Dandanan mereka sangat istimewa, jauh berbeda dengan dandanan orang Tionggoan. Wajah mereka juga tidak sama dengan orang Tionggoan umumnya. Yang keluar dari kereta depan dan usianya lebih lanjut memeluk sebuah kotak persegi yang indah. Demikian hati-hatinya seakan takut kotak itu terjatuh dan isinya akan wancur. Lu Chi segera menjura dalam-dalam. Jenderal pasukan pakaian perak dari wilayah utara, Lu Chi menyambut kedatangan utusan Raja Nepal. Terima kasih atas kerja sama Lutai Jin, Sahut orang yang lebih tua. Dengar-dengar Lutai Jin adalah tokoh kelas satu dalam pemerintahan sekarang. Setelah bertemu, ternyata kabar ini memang benar, bahasa yang digunakannya adalah bahasa Hon. Meskipun tidak lancar sekali, tapi tidak sulit ditangkap artinya. Perkataannya merupakan bahasa basi belaka, tapi sangat bermanfaat. Hati Lu Chi merasa bangga mendapat pujian itu. Kuisu terlalu sungkan, sahutnya sambil menjura sekali lagi. Tugas Punsu sangat berat. Aku berharap dapat kembali secepatnya ke Nepal. Sekarang tugas sudah dapat diselesaikan dengan baik. Tentu aku tidak perlu khawatir lagi. Perjalanan kembali ke Nepal juga tidak perlu berputar-putar lagi, tentu saja, sahut Lu Chi dengan wajah penuh senyum. Suaranya juga yakin sekali. Setelah melintasi jalan ini, anak buah Komandan Su Chong juga sudah boleh kembali ke markasnya. Apakah jalanan ini tidak mudah dilalui? Tidak begitu mudah. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk keluar dari wilayah ini? Lima hari, wajah Lu Chi tetap tersenyum. Sedangkan kedua orang utusan Raja Nepal tersebut sama sekali tidak bisa mengembangkan seulas pun senyuman. Tapi kuisu berdua tidak usah khawatir. Sepanjang perjalanan kami sudah menyiapkan semuanya dengan baik, kata Lu Chi selanjutnya. Semoga demikian, untuk memudahkan pelayanan, aku yang rendah memberanikan diri meminta kedua kuisu duduk dalam satu kereta saja, boleh juga. Dengan demikian sepanjang perjalanan kita bisa mengobrol panjang lebar sehingga tidak terasa membosankan, utusan dari Nepal itu juga bukan jenis manusia yang banyak tuntutannya. Dia mengikuti saja apa yang dianggap baik oleh Lu Chi. Kalau begitu malam ini kita berkemas sini saja, di tempat ini tidak ada tempat lain yang lebih sesuai dari sini, kata-kata Lu Chi seakan mengandung maksud tertentu. Dia langsung memerintahkan menyalakan api unggun dan menanak nasi. Bukankah Lu Tai Jin tadi mengatakan bahwa kita akan berkemah di sini? Apakah Siao terperlu mendirikan kemahnya sekarang tanya Su Chong? Maksudku berkemah di langit terbuka, sahut Lu Chi tersenyum simpul. Toh kedua kuisu bisa beristirahat di dalam kereta, Su Chong mempersiapkan segalanya. Kemudian dia menghampir Lu Chi. Tanpa dapat menahan rasa ingin tahunya, dia bertanya dengan suara berbisik, apakah Lu Tai Jin menemukan sesuatu yang mencurigakan sepanjang perjalanan tadi Lu Chi tersenyum simpul. Tidak perlu khawatir. Untuk sementara mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa, katanya. Mereka orang-orang yang mengincar soat lian, apa yang mereka tunggu mereka menunggu kesempatan dan tempat yang tepat, ini memang bukan tempat yang tepat untuk melakukan gerakan apa-apa. Oleh karena itu, para anggota Bu Ti Bun hanya mengawasi dari kejauhan. Mereka berada di atas gunung. Jumlah mereka juga banyak. Tok Ku Hong, Kong Sun Hong, Cian Bin Hood, QBWE Hu, dan Tong Chu bagian luar dan dalam. Hanya Tok Ku Buti yang tidak terlihat. Meskipun Tok Ku Buti tidak muncul, tapi dia selalu berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu juga, Kong Sun Hong yang biasanya paling tidak sabaran juga hanya duduk termenung menanti perintah. Menurut pendapatku, kita menggunakan kesempatan ketika kuda dan orang-orang mereka sedang keletihan. Pada malam hari nanti kita serang mereka, siapa tahu, ini merupakan ketiga kalinya Kong Sun Hong memberi saran yang serupa. Tok Ku Hong merasa tidak sabar mendengar ocewannya. Buat apa diulangi terus kata-kata itu Kong Sun Hong menatap Tok Ku Hong sekilas. Mulutnya terdiam seketika. Cian Bin Hood yang berada di samping tertawa lebar. Bun Chu tidak mengizinkan kita mengambil tindakan di sini, pasti ada sesuatu yang diragukannya, Kong Sun Hong merabah dagunya sendiri. Dia tertawa dingin. Hanya seorang Cibu Kim Hoan, apanya yang harus ditakuti dia bisa menjabat kedudukan Jenderal Pasukan Pakaian Perak, tentu ilmunya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi, kalau hanya orang itu saja, tentu tidak sulit dihadapi. Pokok persoalannya justru selain kita masih Hak Pai Siang Mo dan pihak lain yang mengincar soat lian tersebut. Seandainya kita sampai bergebrak dengan luci, tentu mereka akan memancing di air keruh dan meraih keuntungan besar, metu Kiu Bwe Hu mengerling tajam. Kedatangan Hak Pai Siang Mo kali ini ke Tionggoan pasti untuk mendapatkan soat lian tersebut, katanya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, arah mereka juga menuju ke tempat ini. Kalau bukan untuk mengincar soat lian, apalagi sahut Cian Bin Hood. Entah mereka sudah sampai atau belum sejak tadi Hak Pai Siang Mo sudah tiba. Mereka malah bersembunyi di tempat yang tidak seberapa jauh dari kerumunan anggota Butibun. Gerak-gerik para anggota Butibun selama ini selalu di bawah pengawasan mereka. Jangkrik mengirik di depan, burung kenari menunggu di belakang. Hati mereka semakin lama semakin senang. Asal para anggota Butibun itu bergerak, mereka tinggal menunggu kesempatan baik lalu menculik kedua utusan Raja Nepal tersebut. Tentu saja Kuan Tiong Liu dan Yei Peisa juga ikut bersama mereka. Sepanjang perjalanan, meskipun mereka membutuhkan Kuan Tiong Liu sebagai penunjuk jalan, tapi mulut mereka sama sekali tidak sungkan-sungkan mengeluarkan kata-kata yang pedas. Kuan Tiong Liu tidak menyimpan dalam hati. Dia sudah mengalami berbagai cobaan pahit. Sikapnya jauh lebih sabar dan wataknya berubah menjadi pendiam. Biar bagaimana menyakitkannya pun kata-kata yang dilontarkan Hek Pais Yang Mo, dia tidak pernah menunjukkan kemarahan di hadapan mereka. Sepanjang perjalanan justru dia yang bertugas melayani kebutuhan kedua iblis dari Tibet itu. Yei Peisa sebetulnya tidak sampai hati melihat keadaan Kuan Tiong Liu. Berkali-kali dia membela anak muda itu di hadapan kedua suhunya. Perasaan hati mereka pun semakin lama semakin dalam jangkrik mengirik di depan. Burung kenari menunggu di belakang. Ternyata di belakang burung kenari juga sudah menanti seorang pemburu. Hal itu sama sekali di luar dugaan Hek Pais Yang Mo. Di atas gunung yang berliku-liku tidak seberapa jauh dari mereka, telah berkumpul segerombolan manusia. Yang mengepalai rombongan ini ialah Tianti. Selain itu, hujan, angin, geledek, kilat, manusia tanpa wajah juga sudah berkumpul. Bahkan Fuhyong Kun juga tidak ketinggalan. Mereka mendapat kabar dari tabib Chaihuatu yang sudah diancam akan dibongkar rahasianya berzina dengan selircian bin Hood, lalu dipaksa menjadi matematis yao yaa ukok. Tianti bertekad mendapatkan Soat Lian dengan care apapun. Hujan pernah mengatakan bahwa Soat Lian dapat membuat orang awet muda bahkan bisa menambah tenaga dalam seperti hasil latihan selama berpuluh tahun. Hal belakangan itulah yang menarik perhatian geledek, kilat maupun angin. Tentu saja Fuhyong Kun paling paham hasiat Soat Lian bila dibandingkan yang lainnya. Minatnya juga besar sekali untuk mendapat benda langka tersebut. Meskipun tujuannya bukan untuk diri sendiri, namun dia ingin mencampurnya menjadi racikan obat untuk menolong sesama umat manusia. Dia juga tidak menutupi rahasia hatinya. Tekadnya mendapatkan Soat Lian malah menjadi bahan tertawaan anggota siao yaa ukok lainnya. Mereka memang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda. Sekarang para jago siao yaa ukok sudah berkumpul semua. Tentu saja mereka sudah bertekad untuk mendapat Soat Lian dari pingsan itu meskipun luci tahu ada beberapa orang yang mengawasi mereka di sekitar tempat itu, tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa kekuatan orang-orang yang datang jauh lebih besar daripadanya, bahkan mereka termasuk jago-jago dunia Kango yang paling sulit dihadapi. Rombongan manapun yang bergerak duluan, seandainya mereka dapat mempertahankan Soat Lian, tetap tidak dapat menghindarkan diri dari luka parah atau kematian, dan tentu saja tidak sanggup lagi menghadapi gelombang kedua yang akan menggunakan kesempatan meraih keuntungan. Memang dia juga termasuk orang dunia Kango, tapi dia sudah lama bertugas di dalam istana. Mengenai seluk-beluk dunia Kango pengetahuannya tidak seluas dulu lagi. Lagi pula dia selalu membanggakan ilmu silatnya yang tinggi dan selalu memandang sebelah matah terhadap orang lain. Inilah penyebab utama kekalahannya Kelak. Sudah pasti siao yaa ukok tidak akan turun tangan terlebih dahulu. Sedangkan Hek Pai Siang Mo juga menanti kesempatan untuk mengail di air keruh. Rombongan pertama yang akan turun tangan duluan, kemungkinan besar anggota Bu Tibun. Witi Anwe Ito A, Jujit Pang, Tiong. Kalau ditilik dari kekuatan Bu Tibun sekarang semestinya tidak ada lagi hal yang perlu mereka ragukan. Pagi hari kedua, kereta dan kuda mulai bergerak. Keempat pengawal Luchi mengajak 20 tentara berkuda membuka jalan di depan, sisanya mengawal di belakang kereta. Luchi sendiri sudah duduk di dalam kereta yang satunya. Bentuk kedua kereta itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Para jago negara Nepal yang datang bersama kedua utusan itu mengiringi dari dua sisi. Kalau dilihat dari luarnya saja tentu sulit memastikan kereta mana yang membawa kedua utusan itu. Luchi yang cerdik sudah memikirkan kemungkinan itu. Tujuan orang-orang yang mengincar soat lian pasti kedua utusan tersebut. Apabila mereka masih duduk masing-masing dalam sebuah kereta, salah satunya pasti akan menjadi korban. Sekarang mereka tentu harus mempertimbangkan baik-baik kereta mana yang akan diserangnya lewat tengah hari. Rombongan itu sudah memasuki jalan setapak sebuah hutan yang rimbun. Jalan setapak itu kecil. Di kedua sisi terdapat pohon-pohon yang tinggi. Begitu rapatnya sehingga hampir tidak bercelah. Situasi keadaan seperti ini paling sesuai untuk melakukan penyerangan. Tanpa perlu diperingatkan oleh Luchi, seluruh rombongan itu sudah waspada dan meningkatkan pengawalan. Jalanan itu hanya pas-pasan dilewati kereta kuda. Para jago Nepal yang tadi mengiringi di kedua sisi terpaksa mengambil jalan memutar dan mengikuti dari belakang tentara berkuda untuk sementara. Rombongan itu berjalan perlahan. Tiba-tiba terdengar suara gemersik dari hutan sebelah kiri. Seorang manusia berpakaian hitam melesat keluar dari rimbunan pepohonan bagai sebatang anak panah. Orang itu meluncur ke arah kereta yang ada di depan. Tubuhnya menukik tegak lurus, seperti anak panah yang dibidikan oleh seseorang. Dia menerobos lewat jendela sebelah kanan langsung menembus keluar lewat jendela sebelah kiri kemudian melesat ke dalam hutan yang terletak di sebelah kanan. Suara gemerencing tira yang terbuat dari kulit kerang yang mana menghiasi jendela kereta masih terdengar. Sekelebat terlihat tangan manusia berpakaian hitam itu menggenggam sebuah kotak yang indah. Kotak itu justru berisi soat lian yang langka. Kedua utusan Nepal itu menyembulkan kepalanya lewat jendela dengan gaya panik. Wajah mereka menyeratkan rasa ketakutan yang dalam. Para tentara kerajaan langsung menyerbu mengikuti arah manusia berpakaian hitam. Ginkang manusia berpakaian hitam itu memang tinggi sekali. Tanpa ginkang setinggi itu, tentu dia tidak akan mendapatkan kotak berisi soat lian dengan kera demikian mudah. Dia meluncur ke dalam hutan. Tubuhnya melesat ke udara. Pada saat itu juga Luci sudah menyusul tiba. Dia langsung menghantamkan sepasang telapak tangannya. Manusia berpakaian hitam itu sama sekali tidak menduga. Wajahnya sudah hancur terhantam telapak tangan Luci sebelum rasa terkejutnya sirna. Tubuhnya terkulai dan jatuh di atas tanah. Luci tidak menunggu sampai tubuhnya jatuh ke bawah, dia segera mengulurkan tangannya menyambut kotak berisi soat lian yang melayang turun. Luci melirik pun tidak pada mayat orang itu. Dia berjalan dengan langkah lebar keluar dari hutan. Pada waktu itu, para tentara kerajaan baru menyerbu datang. Melihat keberhasilan Luci, mereka bersorak gembira. Luci sendiri hanya tertawa datar. Dia menghampiri kereta kuda dan menyodorkan kotak berisi soat lian kepada kedua utusan Nepal itu.